Oke guys, halo semuanya, kembali lagi di channelnya Wirasatria Oke, di video kali ini, sesuai janji di video gue yang sebelumnya Yang pas gue ngambil mobil ini, kita bakal nge-review mobil yang baru aja gue ambil dari Toyota nih ya Ini adalah Toyota Fortuner TRD Sportivo, yang fast lift ya ini Jadi dari tampilan depannya ini udah berbeda, mungkin dari model sebelumnya Ini dari grillnya kita bisa lihat ya, ini jadi lebih sangar aja gitu, daripada yang sebelumnya Terus dari model lampunya juga, mungkin yang lama rada lebih cembung, sekarang jadi lebih ketajam-tajaman gitu Silhouette sebagainya ya Oke, jadi ini kita lihat ya, dari bagian depan langsung kita review Di sini nih, dari sini sampai sini, ini adalah lampu DRL-nya nih guys Jadi kalau misalkan lagi siang, kita nggak nyalain lampu, dia akan menyala lampunya warna putih Nah, terus grillnya ini dia, dia udah pake dark chrome ya, jadi bukan krum-kruman seperti ini lagi Dia dark chrome lebih mantep lah Nah, terus di bagian bawah sini, sini ada lampu fog lampnya Ini lebih kecil daripada yang sebelumnya, mungkin yang sebelumnya dia di bawah sini Nah, lampu sennya dimana? Ini dia lampu sennya nih Jadi dia kalau misalkan kita hidupin lampu senjanya, dia akan hidup lampu kecil di sini nih Jadi dia warnanya putih gitu Menandakan bahwa lampu senjanya berada di situ Oke Terus ya, di atas lampu fog lampnya ini, dia ada sensor ya Ada sensor berapa titik ya, cuma dua kalau depannya kayaknya nih Oke, kita ke bagian velgnya Velgnya juga udah berubah ya, daripada model sebelumnya Ini seperti dilihat-lihat kayak kipas langin Ini lebih gede, terus dia tuh tone color gitu Ini ring berapa? 18 kalau nggak salah ya Terus sebelah sini ada footstep, ada stiker TRD Sportivo Ini seperti biasa Lumayan keren ya, desainnya yang sekarang, mantep banget nih Jadi gitu Terus di grill ini kita bisa lihat, ini list merah nih ya Nih, seperti ini Nah, ini menurutku ini stiker nih, cuma nggak apa-apa sih Kualitinya kurang rapih aja sih ini Lihat tuh, kayak ada putih-putihnya gitu ya Oke Dan Ada merah-merahnya ini jadi lebih Lebih apa ya Lebih menunjukkan bahwa mobil ini facelift gitu Fortuner nya Terus Kita ke sebelah sini Spion Di bawah spion ini ada kamera Kecil ini ya Ini kak, ini adalah kamera 360 Sama seperti di depan, gue lupa kasih tau Di bawah emblem Toyota ini ada kamera juga nih guys Kita ke bagian belakang Nah, dari bagian belakang mobil ini Kita juga bisa lihat ya Di belakang ini ada tulisan Fortuner Mungkin yang Versi sebelumnya Ini warnanya chrome Ini sekarang warnanya dark chrome Jadi lebih sangar Terus ini Ada logo TRD Sportivo nya juga Ini warnanya hitam nih Gila ya Mantep banget Gue seneng kalau warna-warna black chrome gini Kayaknya nggak akan gue tutup sih pakai Apa Oke Jadi bagian kosmetiknya itu aja Mungkin dari sisi kiri dan kanannya itu nggak ada perubahan ya Oh iya Lampu seinnya juga dia udah pakai LED nih guys Jadi kalau hidup dia seperti ini Nah Tuh Dia dari Sini Sampai sini Pintu bagasi Keren sih Beda Sama yang lain Hehehe Oke Jadi seperti itu Di atas seperti biasa ada roof railnya Jadi gue Keliatannya tinggal nambahin crossbar aja Buat bawa box ya di atas Kalau misalkan mau road trip Jadi udah disediain dari pabrikan Gitu Nah Cuman Gue perhatikan dari komen-komen kalian ya Toyota Fortuner ini Ini kacanya kalau kalian bisa lihat ini beda ya Ini putih Ke belakang hitam Ya ternyata Setelah gue Tanya-tanya sama orang yang punya Toyota Ternyata nih Kacanya ini udah Tin semua nih Jadi bawaan dari pabrik Kacanya udah seperti ini Bukan kaca film Nah yang depannya udah dipasangin kaca film dari V cool Nah bawaan dari Si mobilnya Oke sekarang kita masuk ke dalam Mobil ini udah kilas Jadi kita tinggal pencet aja Cool Hehehe Oke Jadi Sebenarnya mobil ini Fiturnya berlimpah banget ya Banyak fiturnya Nah jadi seperti ini tampilan dalamnya Mungkin sama model sebelumnya Gak banyak perubahan Yang berubah tuh dari joknya nih Mungkin model sebelumnya Joknya itu warna coklat Sekarang udah jadi warna hitam Senada semua sama warna Pintunya ya Tuh Terus Jadi speedometernya kita bisa lihat Itu udah berwarna biru ya Jadi Berbeda dari yang sebelumnya Terus di bawah sini ada tombol-tombol Ada parking sensor Terus Ini mau buat mentiin sensor Kick Kick apa namanya Kick sensor ya Buat buka bagasi Ini ada tombol buat buka pintu bagasi Terus ini ada buat buka Kap mesin sama Buat bensin Head unitnya udah berubah Terus dia udah Ternyata udah connect Apple CarPlay guys Gua belum Puas Waktu ngambil gua belum tau Kalo ternyata mobil ini udah Connect sama Apple CarPlay Jadi kita hidupin aja ya mobilnya Nah welcome screennya keren banget sih Tuh Widih Oke kita stator aja Oke Gua biasa kalo stator mobil tuh Nunggu indikator airbagnya mati dulu Jadi biar lebih awet lah mobilnya Oke ya Ini kita lihat nih MID di tengah sini Ini juga banyak banget nih Fitur-fiturnya Jadi ini contohnya nih Ada ban ya ini Jadi kita bisa tau tuh Kalo misalkan secara kita belokin Tau angle kemana mobilnya Nah Jadi ini ada Kita lihat ya Ini ada Ban yang tadi Terus ini Ada digital speed Gila Cuman kayaknya Pake ini juga udah cukup sih Terus Kita lihat lagi Ini ada Apa namanya Konsumsi ban bakar Ini after result 18 Terus Eh balik lagi dah Terus ini ada Range nya ya Terus Ini ada Eco indicator Eco saving Nah balik lagi ke situ Oke Terus Ini odolnya baru berjalan 198 ya Soalnya belum Berani bawa kemana-mana Masih disekitaran sini aja Nah Head unitnya Ini canggih banget sih Dia Baru Kita hidupin mobil Dia udah ngingatin Sekarang tanggal 9 Berarti ini tanggal ganjil ya Gila gokil banget Oke Terus ini kita close Terus Kita lihat ya Ini menu-menunya ini banyak Ini ada M Toyota Ini ada media phone Terus Dan Apa nih Koneksi nya Dan bisa ngecek e-money guys Jadi sebelum kemana-mana Kita lupa Waduh E-money kita berapa nih Kita cek disini Disini NFC nya nih Gokil banget Terus Disini juga ada apps Terus ini ada Notify Terus Voice comment Sama surung monitor Jadi surung monitor nih Tuh Untuk Aktifin Kamera 360 nya nih Terus ini ada kamera belakang Jadi kalau Kalian mau Cek-cek kamera yang lainnya Ini bisa nih Pencet yang kiri-kiri nih Sisi kanan Sisi depan Dan lebih mantepnya lagi Bisa 360 Gile Ini mantep banget sih menurut gue nih Dan pas ya Mobilnya warnanya hitam juga Terus ini kalau jalan nih Bannya juga jalan gitu Gila Detail banget Cuman Apa ya Resolusinya aja sih kurang Ya Tapi menurut gue Buat kayak gini nih Mantep banget gitu Udah Terus Apalagi ya Udah sih Jadi kalau mau connect Apple CarPlay nya tuh Kita tinggal colokin pake kabel charger ke USB slot disini Ini Nah seperti itu Dan Di atas ini Lampu dalamnya udah pake LED semuanya Gak ada yang berbeda mungkin sama model sebelumnya Terus disini ada Tempat kaca mata ya Oke Ini ada Sun Visor Masih belum gue buka sayang lah Jangan bersih aja Nah Terus Kita ke Bagian Oh iya BKW ini kacanya udah al auto ya Jadi bisa dibuka semuanya Nah Ini kita ke bagian row belakang Oke Sekarang gue di row belakang nih ya Yang gue rasakan tinggi gue 184 Terus Ini posisi duduk gue Ini rada mundur Masih ada space ya Ini kurang lebih 3 jari lah Tapi masih bisa dihitung nyaman gitu Terus di atas ini juga ada TV nih Layar monitor buat nonton Ini Ada source nya USB media Setting Nah nanti kita colokin disini Kalau mau nonton film Cuma gue belum nyobain sih Terus ini Beda juga sama model sebelumnya Ini juga gambarnya udah lebih HD Terus disini ada Lampu Ambient Light Ini lampunya bisa di atur Warnanya mau warna apa Ada biru sama putih aja Terus disini ada AC juga Dan lampu belakang juga udah LED nih Beuh Mantep ya Jadi gitu Disini ada lubang AC ya Buat masing-masing penumpang Terus disini tuh ada Taruh nih biar kelihatan ya Gua buka aja pintunya Disini bisa kelihatan nih ada Buat bawa barang nih Maksimum 4 kg nih Kiri kanan Terus disini ada power outlet Buat mungkin buat ngecas HP Terus disini ada armrest Terus berserta cup holder Terus Mantap Perjalanan bisa jadi nyaman Kalo ada cup holder Jadi belakang ini ada cup holder Ada di sisi pintu situ 2, 3, 4 Oke Lumayan banyak juga penyimpanannya Sekarang Gue menunjukin fitur kick sensornya nih Jadi mobilnya harus keadaan posisi mati ya Nah posisi mati Dan kita coba Ke bagian belakang sini Kita buka bagasinya Nah itu dia Kebuka Luar biasa Nah jadi dia penggunanya Dia harus Tendang dulu ke bawah Terus Kita mundur sepanjang Baru dia mau buka Gitu Cuman kalo misalkan Bawa barang banyak sih Baru berguna ya Kayak tangan lu Kiri kanan udah penuh Terus lu pake kick sensor Udah Jadi nyaman Set Nah mundur Dia nutup sendiri Jadi seperti itu Oke Jadi so far mobil ini Mesinnya ada perubahan Sama model yang sebelumnya Sama sama diesel 2400 Ya insya Allah nanti Tahun depan Sejak awal Januari Kita akan road trip Menuju Jawa Insya Allah juga Nyebrang ke Pulau Bali Guys Oke Nah mungkin nanti Beberapa project Akan gua lakukan Mobil ini Kayak contohnya Modif Tambah-tambah aksesoris Oh iya Mobil ini Kaga gua bikin ngebut ya Banyak yang bilang bang Bikin kayak ubur-ubur bang Aduh Itu ngabisin banyak duit Gua Tujuannya beli mobil ini Adalah untuk Have fun aja Sama buat irit Gak buat yang aneh-aneh deh Sayang banget Mobil gini Dibikin aneh-aneh Mungkin kalo gua punya mobil ini dua Mungkin satunya Bakal gua bikin aneh-aneh Dan gua gak beli baru Pasti bakal beli second Sama satu lagi gua lupa ngasih tau Kalo ban belakangnya ini Dia udah pake cakram nih Kolong rem Kalo model sebelumnya Apa yang sebelumnya itu kan Masih tromol ya Oke sekarang mungkin kita Coba kali ya Sensasi Bawa mobil ini Seperti apa rasanya Oke Kita lanjut aja Oke guys Jadi Sekarang gua lagi Nyetir nih ya Bawa mobil gua Dan Impresi gua pertama adalah Ini mobil ini empuk banget Ya mungkin gua keseringan bawa Mobil yang Berseseh 1500 ya Sama Apa ya ya Sering bawa HR-V lah dulu kan Ngerasanya kesoknya tuh kayak RRB keras Terus ini juga Kekedapannya juga Ya lumayan lah Gak terlalu berisik gitu Road noise ini juga Gak separah HR-V kemarin Cuman Di rumah juga gua ada Mazda ya Mazda CX-5 Kalo kalian tau Yang kemarin gua pake road trip ke Bandung Nah itu Mobil itu Kurang lebih sama Sama sepertinya mobil ini Road noise nya juga Gak terlalu berisik Sama Ya Kalo dibandingkan diesel sama bensin Lebih ngajaran bensin sih ya Menurut gua ya Dibandingkan sama diesel Kalo diesel itu Setau gua torsinya tuh Lebih Lebih ngejambak Nah Jadi gua lupa ngasih tau juga Si spionnya ini juga Dia udah Autochromatic guys Jadi kalo seumpamanya Ada orang ngedim ngedim Gak jelas Jadi Gak silau gitu Kalo kena kaca spion Gitu guys Nah Sekarang Gua lagi mau Jalan-jalan aja sih Muter-muter nih Pake Fortuner ini Mobil gua ini udah jalan 206 kg ya Dan bensinnya sudah berkurang Eh bensin Sorry Dan Bahan bakarnya udah berkurang Seperempat nih Jadi Gua gak tau nih irit apa engga Cuman kata orang-orang sih irit banget nih mobil ini Dan ini pertama kalinya di keluarga gua Gua masih pertama kalinya Pegang mobil solar guys Maksudnya bermesin diesel Ya semoga aja perawatannya gak terlalu sulit lah ya Gitu Terus Eee Ini juga Eee Apa namanya Sensor lampunya ini Terlalu sensitif ya Jadi kalo gua ngelewatin Kayak gini nih gelap-gelap gini Tiba-tiba lampunya hidup gitu hidup sendiri Mati Mati hidup Mati hidup lu tadi tadi nih Cuman Ya Soalnya nih Fitur auto ya Gak ada tulisan off nya Jadi lampunya gak bisa mati Nah sama ini ya Head unitnya nih Kalo kalian bisa lihat sekarang Gua lagi pake maps nih Jadi keren banget kalo emang udah Terintegrated sama Apple CarPlay ya Nah Gua tuh awal-awal beli tuh gua mikir Ah ini mobil kayaknya Gak ada Apple CarPlay nya gitu Cuman Pas kemarin gua mau iseng Aduh Baterai gua low bed nih Gua mau ngecas deh Gua colok ya Set Konek ada Apple CarPlay nya gitu Waduh gila keren banget sih Cuman dia masih colok kabel ya Kalo setau gua kan yang Mobil-mobil yang udah Yang lain lah ya Selain ini Katanya udah nih pake wifi gitu Wifi nya Maksudnya Eee Apple CarPlay nya lewatin Koneksi wifi Terus ini mobil juga Ya namanya SUV ya Ini tinggi banget Mungkin kemarin gua bawa HRV tuh Pendek banget nih Sekarang jadi Tinggi gitu Itu keliatan sampai ke depan Terus sekarang Tone color Si joknya Terus pintu ya Ini gua Enak aja gitu dipandang Daripada Fortuner yang sebelumnya Warna coklat ya Gua kurang begitu suka Mungkin perbedaan mesin yang Fortuner sebelum sama yang Sekarang ini yang gua pake Gak ada perubahan ya Cuman perubahan di teknologi sama kosmetiknya Ini mobil doang Sedang banyak perbincangan Antara solar Mobil ini Boleh gak sih Pake solar busuk atau enggak Sebenernya sih Kalo gua Perhatiin Dari komen-komen kalian Yang pas gua jemput mobil ini Ada yang bilang bang Boleh Boleh aja bang Pake solar Tapi rutin-rutin aja Setiap servis ganti Filter solarnya aja Cuman Tarikannya tuh gak Setarik Si Pertamina Dex ini Ya mungkin itu juga sih Cuman gua ya Ibarat kata mobil kalo pake premium Ya sayang juga sih Kalo pake solar ya Mungkin Harus nambah Something kali ya Kayak BRQ Or something gitu Jadi ini mobil dari pertama kali beli Baru sekali ngisi nih ya Pake Pertamina Dex Dan penuhnya kalian Kalo kemarin kalian udah nonton video gua itu 538 ribu itu Dapat 53 liter Emang sih udah ada mahal ya Pertamina Dex Cuman Ya namanya mobil masih baru ya Gua masih sayang aja gitu Kalo misalkan langsung gua isi Pake solar yang biasa Kembali lagi nih Ke fiturnya nih mobil ya Jadi kalo setiap kita nge-send Di head unitnya ini Dia berubah menjadi Kamera 360 Sama Arah kita mau belok kemana Nanti dia berganti ke Kamera yang misalkan kita send kanan Dia bakal pindah ke send sebelah kanan Kiri ke kiri gitu Kalo mundur ya kamera belakang gitu Ehm Gua dulu sempet punya Fortuner ya Sempat debat juga sih dulu sama Bokap gua Gua udah bilang Ambil lah Fortuner yang diesel Kayaknya lebih enak Ah jangan katanya Berisik katanya nanti mesinnya Tapi Kalo yang gua rasain sekarang Mesin diesel ini kayak Apa ya Ya mungkin Karena udah canggih juga teknologinya Kayak senyap-senyap aja gitu Kayak mesin mobil biasa Bahkan kemarin gua sama saudara gua Gua waktu itu ke kondangan Kondangan pake mobil ini Dia ngiranya bensin Ternyata solo Eh sorry Gua selalu aja kebalik mulu Ya ternyata mobil ini Diesel Begitu Nah nanti mungkin Kedepannya akan ada Project kali ya Ya bisa dibilang project Nanti mobil ini akan Gua Pasangin sesuatu lah Atau aksesoris dan lain-lain Dan Yang pertama sih Yang akan Yang akan gua lakukan nanti kedepannya adalah Mobil ini akan gua coating guys Jadi Stay tune aja nanti di video selanjutnya Kita akan coating mobil ini Ya kalian tau lah dimana ya Terus enaknya ini Mobil Sebelum masuk tolnya kan Aduh panik nih Etol berapa nih Jadi kalo misalkan etol kita berkurang Kita bisa berhenti dulu Buat ngisi pake embanking Lebih aman lah Jadi ini gua yang varian TRD Sportivo ya Jadi Di bawah Di atasnya lagi Ada lagi yang VRZ Tapi 4x4 Dan itu harganya Lebih mahal Sekitar Berapa ya Sekitar 700 jutaan Hampir satu M Cuman Ya buat apa juga sih ya Gua mikir Kalo pake mobil kayak gitu Buat apa juga 4x4 Paling kalo emang Orang beneran banyak duit mah Buat hobi Off-road Atau Pemakaiannya di Mana tuh Di Kalimantan sana Ya cocok-cocok aja sih Kalo pake mobil itu ya Namanya Fortuner Tetra Drive Kalo itu 4x4 Cuman yang sekarang nih Fortuner yang baru nih Teknologinya dia udah ada Udah ada traction controlnya Jadi kalo misalkan kita sleep ya Insya Allah aman lah pake ini mobil Betul Sebenernya ini mobil berlimpah teknologi sih Nih Kalo misalkan gua Pake kamera 360 nya Jadi Dia tuh tuh Berisik Gak Apa namanya Gak Gak nyaman aja Bunyi mulu Terus di head unit nya juga Dia ada blind spot monitoring nya Jadi kalo sempurna kita keluar jalur Dia berubah warna merah gitu Ada garis warna kuning Gitu Nah ini gak berhenti-berhenti nih bunyi-bunyi terus nih Gak tau kenapa Cuman bisa kita matiin sih sensornya Koneksinya ya lumayan sih Buat HP apa gitu Kalo gua prefer mobil ini Fortuner kenapa Dari model bentuknya tuh gua suka banget Apalagi yang pengeluaran terbaru ini yang 2020 Itu tuh kayak waduh Gila gua pas pertama kali ngambil tuh gua kaget Wah anjir Kalo liat dari foto tuh B aja Cuman pas liat langsung Wah Mantap sekali Cuman dulu sempat Bingung juga ya gua antara Pajero Gua kalo Pajero tuh kayak Kayak kurang suka aja Cuman banyak juga yang bilang Anak muda tuh kebanyakan pake Pajero gitu Bapak-bapak tuh Fortuner Ya gak juga sih Ya tergantung selera sih semuanya Mungkin gua seleranya ini ya ini Gitu Kalo kualitas audionya nih mobil Menurut gua ya So-so lah Gak sebagus higher view kemarin ya Ya gua gak ngerti Mungkin kita harus Ngatur equalizer ya Bassnya Treblenya Dan lain-lain gitu Hmm Jadi yaudahlah Kayaknya review mobil gua sampe sini dulu Seperti biasa Kalian jangan lupa Klik tombol like Comment dan subscribe channel gua Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Agar kalian tau Kalo ada video terbaru lagi Sampai ketemu lagi guys Di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax